Di sana, di tanjakan rumahnya, saya lihat, kalau lewat pun ke sana, bawa motor gitu, itu bau nyaman sama. Dupan bau lagi. Tapi bener kan gitu? Bener banget. Konversasi dari perusahaan betul tidak ada? Tidak ada. Tidak ada turun untuk masyarakat gitu? Tidak ada, cuma dapat penyampaian dari PRT. Suami gak kerja? Nah berarti penghasilannya dari mana? Oke, Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi ke podcast-nya Keraha Kreatif. Kita kedatangan tamu dari Kesa Pasir Buyut di Kampung Mundu. Teh Wiwi. Iya. Gimana kabar, Teh? Alhamdulillah baik. Baik. Biasa dari mana tadi? Kalian terburu-buru? Biasa dari Kecamatan. Oh iya, ngapain? Ngaterepon akan dengan KTP. Terus mau bikin lamaran juga. Belum punya KTP? Itu penekan belum. Kalau saya udah... Oh iya, maksudnya penekannya? Udah baru... Baru... Baru ngerekam. Ngerekam. Pengalaman berapa lama? Bikin kan, Tep. Paling dua minggu. Oh cepet ya? Iya. Karena dia-dia. Karena saya pengalaman kurang bagus disini. Oke. Terus, pekerjaan apa, Teh Wiwi? Cuman ibu rumatan gak? Ibu rumatan, enggak. Suami, suami. Udah punya suami belum? Udah. Oh udah. Anak berapa? Tiga. Tiga? Tiga. Yang pertama kembar. Masih muda sekali. Oh iya, iya. Tiga. Yang pertama kembar? Iya. Cowok-cewek? Cewek semua. Tinggalin di mana tadi? Di Mundo. Mundo. Saya sering lewat Mundo tapi gak pernah lihat. Tanya akan. Oh iya. Suami kerja di mana, Teh? Suami gak kerja. Cuman sebagai pelatih TTKDH aja, persilatan. Oh, Cimande. Cimande. Iya. Sebelumnya kerja gak? Sebelumnya udah 6 tahun sih gak kerja. Sebelumnya kerja di PT Pundi. Jadi, jadi wira usaha dong? Enggak juga ya? Enggak juga sih. Nah, Teh, kita pengen tahu lebih dalam, deep. Kita pengen tahu penghasilan di kampung itu berapa sih? Gitu ya? Iya. Tapi, Teh, harus jawab jujur. Insya Allah. Jangan dekat-dekat gitu. Jadi, nanti, ya siapa tahu nanti program-program gerak kreatif bisa nyambung. Ke mana, ke lingkungan di sekitar kerakian kreatif gitu ya? Suami gak kerja. Nah, berarti penghasilannya dari mana? Cuman suami kalau ada tamu, gitu, kalau di rumah. Oh, gitu. Ada tamu kan gak mengasih banyak. Iya, gitu. Jadi, seadanya aja gitu ya? Iya, pengeluaran harus setiap hari memasukannya jarang. Pernah gak menghitung pemasukan suami itu dalam satu bulan berapa? Gak pernah. Kalau pengeluaran mungkin bisa dihitung. Kalau pemasukan, mah. Gak tahu. Oke. Kalau pengeluaran bisa dihitung, tapi kalau pemasukan gak pernah tahu. Gak pernah tahu. Karena tergantung suami ngasihnya berapa. Iya, gitu. Nanti suaminya saya undang. Ya, nanti, Kri, wih, minta tolong diundang nih suaminya. Kita, kita mintakan datanya. Eh, sambil diminum. Iya. Nah, berarti kalau begitu kita ngomongin pengeluaran untuk rumah tangga anak tiga orang itu gimana sih? Berarti kan di rumah itu ada tiga orang anak, satu orang ya ibunya, kemudian Tewiwi ya tadi ya, terus sama suaminya. Iya. Ini aja, atau ditambah ada orang tua? Sama orang tua, satu ibu. Orang tua ibu, berarti ada enam orang. Iya, satu. Nah, Teteh, Teteh kan nanti harus ada pengeluaran ya, siap hari makan, makan itu kan sehari tiga kali. Kalau dulu saya makan waktu kecil sehari sekali, karena enggak ada debitnya. Sekali kenyang. Nah, itu gimana? Kalau masalah makan sih paling sehari dua kali, pagi sampai sore. Kalau dihitung-hitung kira-kira berapa itu sekali makan? Ya, bisa dihitung-hitung. Belanja sayur, gitu misalkan. Atau habis berapa untuk sekali makan? Di enam kepalanya. Bisa dua puluh lima ribu. Dua puluh lima ribu sekali makan. Berarti kalau... Enggak, itu makan pagi sampai sore. Semua pokoknya dua puluh lima ribu. Kalau jajan, misah. Oh ya? Murah sekali. Iya, yang sederhana aja. Oh ya, maksudnya. Itu bisa untuk menutup enam orang dalam satu rumah itu. Setelah itu berarti jajan. Kebutuhan sekunder. Kebutuhan primernya akan makan. Kebutuhan sekundernya. Berapa kira-kira? Gambaran aja? Kira-kira ya kalau enggak pakai jajan anak aja pribadi ya. Bisa dua lima sampai dua puluh. Berarti satu hari itu bisa meneluarkan lima puluh ribu lah. Iya. Minimal ya? Minimal. Belum ada kalau ada pengeluaran-pengeluaran yang tidak diprediksi. Atau rumah. Ada, kadang-kadang ada pengeluaran-pengeluaran yang kira-kira besok cuma duit punya. Hari ini cuma punya duit lima puluh ribu. Besok ternyata. Harusnya bisa makan. Ternyata besok ada. Ya tiba-tiba ada anak sakit. Ada sih. Kalau anak sakit itu tergantung suami. Uang dari suami. Jadi suami harus bisa menutupi ya. Maksudnya bisa menutupi mau bayar rumah sakit berapa ya suami tahu-sahu. Iya gitu. Berarti kita harus undang suaminya apa? Undang aja enggak apa-apa. Nanti kamarin berarti ya. Nanti kamarin. Berarti kan minimal satu hari itu pengeluaran 100 ribu. Tiga hari, ya 30 hari satu bulan tiga juta. 30 hari lah ya tiga juta. Berarti kan minimal harus masuk ke dapur itu tiga juta. Itu untuk bisa menghidupi keluarganya. Tempat yang tiga juta ini. Harapannya, Teh. Untuk saat ini apa? Dengan kondisi kayak saat ini. Harapannya dalam satu rumah itu adalah salah satu itu kerja. Oh, sebabnya kalau sekarang enggak ada itu. Iya. Pengennya segitu. Biar bisa ngebantu suami. Kenapa enggak beri-biri usaha aja? Biar usaha apa? Iya apa aja nanti. Kamu ya usaha juga butuh moda. Iya, iya. Tapi udah pernah coba berbeda-beri usaha lagi? Udah sih, udah banyak. Tapi enggak ada yang berhasil. Belum ada yang berhasil. Belum ada yang berhasil. Apa namanya? Di sana, di tempat tetek, di Tanjakan rumahnya. Iya. Kalau lewat pun ke sana, bawa motor gitu. Itu bau yang sama. Lepan bau lagi. Tapi bener kan gitu? Bener banget. Tetek kuat. Iya mau gimana lagi, mau pindah tempat. Enggak ada tempat, ya tempatnya udah di situ. Ada konfirmasi enggak sih dari? Waktu itu sih udah sering demo udah tiga kali kalau nggak salah. Tapi ya enggak ada konfirmasi sama sekalian. Oh iya? Oh sempat ada demo di sana? Terus sempat ada mau pemasangan paralon, biar baunya enggak kemana-mana, tapi enggak ditelusin. Oh jadi putus di tengah jalan. Putus iya. Tapi maksudnya tetep aspirasi masyarakat, ya karena bau banget. Mungkin masyarakat udah capek kali, Kak. Oh. Soalnya udah berapa kali demo, tanggapannya gitu aja. Oh gitu. Soalnya gini, saya beberapa kali lewat situ, setiap kali kegerak kreatif kan pasti lewat situ ya. Karena jalan yang di depan itu kurang bagus, jadi akhirnya saya milih jalan yang di depan. Jadi itu udah pernah disampaikan? Udah. Udah kalau nggak salah udah tiga kali. Ada perwakilan ketua-ketua di sana gitu. Enggak tahu ya. Karena kalau cuma demo aja, mereka enggak tahu apa yang disampaikan. Iya katanya yang disampaikan gitu, mau dipasangkan paralon biar enggak bau. Tapi ya keterusannya enggak ada, cuma dipasang di susukan gede aja. Oh gitu. Karena bauannya menang-nang. Banget. Kita belum tahu, Lianti ngelihat ke ujung di sana, karena kalinya masih banyak-banyak. Lianti kita coba lihat. Mungkin ada selentingan dari RT, RW, tanggapannya gimana? Enggak ada sih. Enggak ada. Cuman berhentinya di situ aja udah. Terus suruh bersihin kali-kalinya itu pinggir-pinggirnya udah. Cuman di situ aja udah. Mungkin sekarang lagi pandemi gini kan produksinya enggak terlalu ini. Tapi enggak terlalu bau. Jadi enggak nanti kalau udah produksi lagi, enggak tahu. Lagi kalau hujan. Itu terlihat untuk produksi pabriknya. Nah, enggak dapet informasi juga ya. Apa namanya, limbahnya kok dibuang ke sana. Iya. Enggak ada. Nanti kita coba telusuri bareng-bareng. Nah, terus, Teh. Konversasi dari perusahaan bener-bener tidak ada? Enggak ada. Tidak ada turun untuk masyarakat gitu? Enggak ada. Cuman dapet penyampaian dari RT. Cuman penyampaian aja. Pengurus-pengurus aja. Cuman penyampaiannya kayak gitu. Mau dibangun paralon tapi enggak jadi. Enggak diterusin. Lumayan miris. Tapi itu PR bareng-bareng. Masyarakat sendiri yang komplain banyak? Banyak sih kemarin. Karena kan kalau rumah Teteh deket banget ya. Lihat kalau ditanyakan itu kan deket banget. Belakang bau juga gak? Belakang bau. Sama. Oh, kenapa? Semua pokoknya yang dampaknya. Karena kalinya gini ya. Kalinya maksudnya kali itu. Kan kalau di jalan ada gurung-gurungnya. Dia muter gitu. Berarti kampung dari sini juga kena juga ya? Iya, semua baru. Kalau benar-benar lagi produk setiap hari. Iya, iya, iya. Kalau lebaran, biasanya kan lebaran pabrik-pabrik itu bisa? Lebaran suka ada paling seminggu, tiga hari gitu. Gak bau. Aman lah. Karena dia gak produksi. Iya, karena gak produksi itu libur. Konfensasinya ada gak lebaran? Ya, waktu itu mulai ngasih PTHR gitu. Gak ada. Menarik. Nanti kita coba cerita. Tapi katanya gak mau kerja di sana. Cuma ngelawar. Enggak. Kenapa? Gak berminat aja. Harusnya kok kerja di sana. Kalau kerja di sana, rumah ke pabrik itu dekat. Cuman agak susah sih buat masuk ke situ. Oh gitu. Tapi udah pernah coba belum? Belum sih. Apalagi lagi pandemi kayak gini kan. Yang punya pabrik. Ini warga sekitar pabrik pengen kerja di sana. Taruh lagi. Jadi, coba ngelawar di sana. Harusnya dengan adanya pabrik di sini bisa menyeram kerja yang banyak sekitar pabrik. Pengennya gitu. Tapi buat... Faktanya gimana? Ya, buat ngelawar di situ kayaknya agak susah. Apalagi pandemi kayak gini kan gak ada loongan katanya. Tapi warga situ, warga di tempat yang masih ada yang kerja di sana enggak? Masih. Ada yang kerja di sana? Berapa orang? Ya, tiga. Beberapa ya? Tiga aku ngasih. Nah, dia kan bisa cerita tuh. Produksi apa aja? Kok bisa jadi bau gitu? Kau pernah nanya. Oh, gak pernah nanya. Sampai cari tahu. Karena saya penasaran juga. Kenapa kau bisa bau gitu? Iya. Baunya beda. Baunya beda. Mungkin kau buang melimbahnya langsung. Gak disaring lagi kali kayak gitu. Gak tahu. Nanti kita coba taruh. Karena bagi, mungkin biasa waktu kecil juga sering main salpah. Gak sebau itu. Pokoknya tetek kuat di sana. Hebat. Kamu dalam wanita yang lalu. Iya, gak ada pilihan lain. Iya, gak ada pilihan lain. Berarti lengkap nih tetek penderitanya. Lingkungannya bau. Gak ada penghasilan. Pengeluarannya harus gede setiap hari. Iya. Itu harus diperjuangkan. Terus minta salam sama suaminya. Iya. Ditanyakan. Diundang digerak kreatif buat bikin podcast baru. Kalau hari ini bisa? Kita lihat. Boleh. Gak apa-apa. Ya. Terus teks sama ini. Waktu dulu. Boleh ngecerita. Suami itu gak dapet-dapetnya gimana. Harus cerita. Jadi ada yang di-share. Pengalaman itu. Oh gitu. Gimana gak deketinya suami? Romantis gak suaminya? Kalau suami sih ya. Biasa aja sih orangnya. Tapi semenjak dikaya ya alhamdulillah. Jadi romantis. Banyak berubah. Sering diomelin gak suaminya? Enggak sih alhamdulillah. Enggak ya. Sering gak suaminya nyimpen haduk di atas kasur? Jarang. Alhamdulillah jarang. Karena itu penyakit laki-laki. Iya benar. Dan saya merasakan. Tapi gak pernah diomelin suaminya ya? Enggak. Tapi suami Teteh Wiwi tergolong pada suami yang takut istri gak? Enggak sih. Teman dia? Aman. Oh masa? Iya enggak. Masa? Bener. Kalau suami takut istri kan biasanya jadi gembang ganis. Bukannya doraka kali ini. Ya minimal dia menghargai istri gitu ya? Iya menghargai ma iya. Tapi kalau masalah takut sama istri menggulang. Oh enggak. Soalnya dia akan imam keluar ya? Sambil dimitir. Saya pikir anaknya umum berapa sih? Yang satu delapan tahun, yang satunya dua tahun empat bulan. Yang dua udah lagi Bandung-Bandung ya? Gitu lah. Yang nomor tiga? Oh karena yang pertama sama ya? Iya kembali. Berarti udah sekolah dong? Kelas dua. Sekolah di mana? SD Negeri 1 Pasir Buyut. Ah iya Pasir Buyut. Bayaran enggak sekolah? Enggak. Gratis? Gratis. Bener bener. Bener. Buku? Buku beli sendiri. Masalah buku bacaan sih. Buku tulis? Buku tulis beli sendiri ya. Kalau buka bacaan ada-ada di sekolah? Ada. Sekolah dapet dari sekolah. Jadi anak-anak yang penting mau bisa sekolah diri-adis. Iuran lain di sekolah enggak ada? Enggak ada. Jadi betul-betul mereka sekolah. Iya dari pertama sampai sekarang Alhamdulillah belum. Jadi pengeluaran betul-betul hanya makan. Makan sama jajan. Untuk hidup. Bisa hari ini. Itu belum termasuk beli lipstick, makeup, dan lain-lain ya. Itu yang nomor 2 in nomor sekian. Karena itu belum dihitung. Belum. Iya, itu jadi pengeluaran sekunder. Eh, sekunder ya. Oke. Saya rasa sih. Sudah lengkap datanya. Abis diminta suaminya cerita gimana enggak deketinnya, enggak mau cerita sih. Nah, itu masalah. Enggak ah, malu. Harus cerita lah. Nah, satu lagi teh. Apa namanya? Cita-citanya yang pengen jadi apa? Cita-citanya? Cita-cita ibu rumah tangga, anak tiga, suami, bersama orang tua. Katanya cita-citanya itu lebih murah. Cita-citanya pengen enggak bagi keluarga aja. Bagian keluarga. Berarti banyak duit. Iya, gitu. Kencuali enggak bagian. Enggak lah, saya enggak bagian. Jadi benih ini mah jadi beban. Itu cita-citanya aja. Iya. Kalau buat anak? Kalau buat anak, ya semoga aja bisa. Cita-cita buat anak? Oh, cita-cita buat anak. Ya bisa menurutin apa yang dia mau. Bisa jadi kebanggaan orang tua, anak juga gitu. Tewi tergolong ibu yang protektif sama anak atau membebaskan? Kalau saya sih membebaskan asal tahu aturan. Tapi di rumah jajah yang ngaji, kan? Ngaji, alhamdulillah. Jadi setiap maghrib ngaji? Setiap abis maghrib ngaji. Pulang yang sembilan. Pertahan. Oke, saya rasa banyak yang saya gali. Iya, semoga aja bisa kebuka lah gitu. Siap. Nanti kita coba siapkan. Karena di masa pandemi kan semua orang merasakan termasuk. Banget. Tewi tersebut ya. Kami juga di sini merasakan. Sempat di sini juga libur tiga bulan. Liat? Libur tiga bulan. Tapi sekarang udah mulai jalan lagi dengan melaksanakan protokol COVID-19. Anaknya kalau misalkan belum ada kegiatan lain, bisa didaftarkan di sini. Kemarin suka les dia di sini. Oh ya? Setiap hari Jumat. Oh. Computer apa? English Club kayaknya. Oh iya. English Club. Belajar Bahasa Inggris. Bagus. Nanti sama Terika. Terika ya. Terika. Iya. Jadi, biar mereka punya waktu luangnya tidak dimanfaatkan dengan negatif. Bermain boleh. Cuman ya yang bagus-bagus main. Iya. Jadi, manfaatkan negatif-negatif. Terima kasih banyak. Salam sama suaminya. Salam sama. Ditunggu podcast-nya di negatif-negatif. Oke? Iya. Stay safe. Terima kasih.